Ini tim ekspedisi Bakti Untuk Negeri telah tiba di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam perjalanan kali ini, tim ekspedisi akan mengunjungi sejumlah titik pembangunan tower BTS yang tersebar di sejumlah lokasi di Kabupaten Sorong. Pembangunan BTS ini pun menjadi upaya Bakti Kominfo dalam mewujudkan pelaksanaan percepatan transformasi digital yang menjangkau hingga ke pelosok bagian timur Indonesia. Dipersembahkan oleh Tim Bakti Untuk Negeri sudah sampai di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam ekspedisi kali ini, kami akan mengunjungi sejumlah titik yang ada di Kabupaten Sorong untuk melihat bagaimana progres pembangunan tower BTS yang dibangun oleh Bakti Kominfo. Tower BTS yang dibangun oleh Bakti Kominfo ini pun ke depan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam mengakses informasi secara digital. Inilah Kabupaten Sorong, salah satu kabupaten penghasil minyak terbesar di Indonesia. Sebagai daerah yang masuk dalam kawasan timur Indonesia, Kabupaten Sorong, Papua Barat menjadi salah satu daerah dilakukan percepatan pembangunan BTS oleh Bakti Kominfo. Ada 170 titik lokasi pembangunan BTS yang tersebar di sejumlah distrik di Kabupaten Sorong. Tentunya, dalam proses pembangunan BTS ini menemui sejumlah kendala, salah satunya dalam hal mobilisasi material ke lokasi pembangunan. Untuk pembangunan keseluruhan jumlah untuk Kabupaten Sorong itu, untuk di bed 1 ini berjumlah 162 lokasi. Dan bed 2-nya itu ada 8 titik, jadi total jumlah keseluruhannya ada di 170 kampung atau lokasi. Kendala kita ya nggak semuanya terkendala, cuma ada beberapa, seperti kita mobilisasi material gitu, ada akses-akses yang sulit gitu, yang nggak bisa tembus dari gudang kita itu ke lokasi misalnya membutuhkan waktu gitu. Ada kendala sedikit, itu biasa, tapi bisa kita atasin gitu. Dengan bantuan dari pihak PEMDA, dari distrik sendiri, dari pihak PEMDA, Kominfo gitu. Pembangunan BTS menjadi wujud dari baktin bangun negeri, khususnya bagi daerah yang belum tersentuh oleh jaringan internet dan telekomunikasi. Sehingga ke depan diharapkan, hadirnya jaringan internet dan telekomunikasi yang menjangkau seluruh daerah di Kabupaten Sorong dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi warga setempat, khususnya dalam mengembangkan potensi daerah mereka. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri, Metro TV.